Rasulullah SAW datang untuk membawakan diri ini Dia datang dengan kesempurnaan yang Allah kermiakan kepada dia Dia orang yang sibuk, kejujurannya menjadi buah bibir Dia tidak pernah berdusta, dia tidak berbongong Dan dia amanah, dia yang berpercaya, dia mengumumkan janji, dia mengumumkan akar-akar Dan dia foto-foto, selama cerdik, yang menyelesaikan berbagai macam perusahaan dengan penuh hujan Seperti ketika dia usia 35 tahun Dia memasuki Masjid Al-Haram Ketika para pemuka kurai sudah mencelupkan tangannya ke dalam darah yang sangat bersumpah Untuk menghalangkan perkempuan darah di dalam ka'at itu Diakibatkan pertekian tentang siapa yang akan memasang ajar asfal Pada tempatnya ketika ka'at diperbaiki Lalu Rasulullah SAW ketika itu Membentangkan sorbannya dan meletakkan batu itu di atas sorban Lalu menyuruh semua pemuka kurai sudah memegang ujung-ujung sorban dan bersama-sama Mendekatkannya ke ka'at Lalu beliau Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri Meletakkan ajar asfal itu pada tempatnya Dia seorang yang terbelir Dia begitu amanah atas apa yang dibebankan rohnya kepada dia Sehingga dia sampaikan apa yang harus dia sampaikan Dia jelaskan apa yang harus dia jelaskan Dia terangkan apa yang harus dia terangkan Dia ajarkan hikmah ke semuanya Sehingga umat ini ditinggalkan dalam keadaan malamnya seperti siangnya Dalam keterangan tentang mana yang hak dan mana yang batu Mana yang hak dan mana yang batu Mana yang hak dan mana yang sesuatu Mana jalan rus dan mana jalan kebukan Lepat jahat aku benar-benar telah datang kepada sulian Dia datang dengan sifat-sifat mulia Dengan sindiknya dengan amanah Dengan tabliknya dengan faqarahnya Rasulullah SAW Dia datang bukan sebagai seorang yang Berakhlak mulia semata-mata tetapi dia datang kemudian dengan pilih oleh Allah SWT Seperti kata Ibn al-Masak Allah melihat ke dalam hati para hambanya Maka dia dapat di hati Muhammad SAW adalah hati yang paling jernih Maka dia memilih Muhammad SAW sebagai al-Mustafa Sebagai al-Mukhtar Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yang diambilkan Risalah yang paling besar Risalah akhir zaman Risalah penyempurna Risalah pengoreksi Risalah yang kemudian Menjadi Menjadi Kebajikan Dan rahmat Bagi Alam semesta Bagi jinn Dan manusia Bagi seluruh makhluk Rasulullah SAW Rasulullah SAW Dia datang sebagai seorang putusan Allah SWT Setelah matahari Putusan-putusan Allah yang sebelumnya Dia dengan Tawaguk mengatakan Perumpamaan antara aku dan nabi-nabi sebelumku Seperti Orang yang membangun sebuah rumah Yang rumah itu Telah hampir diselesaikannya Kecuali sebuah batu bata Yang Belum diletakkan pada tempatnya Di salah satu sebelum Maka orang-orang yang lewat Mengatakan alamkah baiknya Sekiranya Batu bata yang terakhir itu Dipasang Dan beliau kemudian mengatakan Akulah Batu bata yang terakhir itu Batu bata yang belum dipasang itu Rasulullah SAW Dia seorang Rasul yang kemudian Kedatangannya Bukan hanya untuk menjadi Pokia selama sejarah Untuk menjadi pemanis Kisah-kisah yang dituturkan Di antara manusia Tetapi Allah berjanji Untuknya Al-Uqda Petunjuk Dan didulhak agama kebenaran Untuk dimenangkan oleh Allah SWT Urusannya itu di atas Semua adian Di atas jalan-jalan yang lain Di atas gaya-gaya yang lain Di atas semua jalan hidup lain Meskipun orang muslim Benci biar cukup Lama Allah menjadi saksi Min'afusikum Min'afusikum Allah katakan Dan dia berasal dari kalangan kalian sendiri Sama seperti kalian Dia adalah manusia Bukan dari warungan malaikat Yang tidak bermaksud dan tanpa celah Dan dia maksud di kalangan manusia Seorang yang Manusia seperti kalian Dan dia diperintahkan Untuk mengatakan kepada umatnya Ma'ana ila basya rumit lukum Aku adalah manusia Sebagaimana kalian juga manusia Yuhailaya Kecuali bahwa Aku diberi wahyu oleh Allah SWT Dia manusia Maka dengan kemanusiaan Yang Allah hendak menunjukkan kepada kita Seorang makhluk Yang terbuat dari tanah yang Hina Yang terbuat dari air yang rendah Yang terbuat dari Apa yang dihina oleh Iblis Sebagai Tanah yang lebih buruk daripada aku Bisa mencapai satu derajat kemuliaan Sebegini rupa Yang dia Menampilkan akhlak paling agung Yang Allah puji dengan kata-kata Dan sesungguhnya Kau Muhammad Benar-benar berada di atas Akhlak yang sangat agung Dia manusia Min'an fusikum Dari kalangan kalian sendiri Maka dengan begitu Setiap orang tidak punya hunja Ketika Allah menuntut Untuk menelani beliau Karena beliau adalah Sesama manusia dengan kita Bukan sepalu bewa Bukan setengah malaikat Bukan Dari kalangan yang Disempurnakan Beliau Penciptaannya dengan Kesempurnaan Cerahin Tidak Dia adalah manusia Seperti kalian Min'an fusikum Dan dia yang dikenali Walaik kalian Orang-orang Quraish Yang menalinya Sebagai anak saudara mereka Yang mulia Mewarisi akhlak-akhlak Mulia Berada di tengah mereka Dengan Budi pokerti Yang menjadi telan Bahkan orang-orang Ahli kitab Mengenali dia Sebagai Ya'rifuna Hukama Ya'rifuna Abadal'ahum Mengenali Muhammad S.A.W. Seperti mereka Mengenali anak-anak Mereka sendiri Min'an fusikum Maka kata Limah Bermenukasi Hubungan kita Dengan Rasul S.A.W. Wa'alihi Wa sahbihi Wa'allam Adalah hubungan jiwa Kerana Nufus Di situ Kita terikat Dengan beliau Kita Bersambung Dengan beliau Ketika beliau Di tengah sahabat-sahabatnya Pun bersabda Aku rindu Kepada ikhwan-ikhwanku Maka para sahabat itu Mengatakan Tetapi kami adalah Ikhwan-ikhwanmu Ya' Rasulullah Dan kami ada Di sisi engkau Lalu Nabi Mengatakan Kalian Adalah sahabat-sahabatku Adapun ikhwan-ikhwanku Adalah mereka Yang tidak pernah Berjumpa denganku Tidak pernah Melihat wajahku Tetapi beriman Kepadaku Membenarkan Yang aku bawa Mengucapkan Salawat untukku Dan mereka Meneladani Sunnah-sunnahku Maka kita Adalah ikhwan-ikhwan Beliau Dari hubungan jiwa Yang paling akrab Paling mesra Paling indah Dengan kerinduan Yang paling dalam Rasulullah Insallallahu Assalamualaikum Pada kita Inilah Karunia besar Allah Azza wa Jalla Untuk kita Min'akfusiku Seorang Rasul Dari kalangan Kalian sendiri Yang Begitu mengenal kita Begitu akrab Dengan kita Begitu Kasi dan cinta Kepada kita Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Tentang dia Dia memiliki Tiga akhlak Al-agungnya Yang andai Akhlaknya Dimiliki Sedikit saja Oleh seorang pemimpin Bisa dia menjadi Pemimpin Yang amat mulia Allah mengatakan Tiga akhlaknya Pertama Azizun Alihi Ma'adid Berat terasanya Berat terasa Olehnya Penderitaan Kalian Beban-beban Kalian Kesusahan Kalian Harusun Yang kedua Seorang yang Amat Mengharapkan Kebaikan Sebesar-besarnya Bagi Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Dan yang ketiga Belumuminin Orang-orang Kepada para Penghiman Kepada para Pemercayaan Kepada para Penyakin Sejati Dia Lembut Sekali Dia Cinta Sekali Dia Sayang Sekali Alhamdulillah Yang ketiga Yang ketiga Akhlak Ini Sebagai Pujian Sebagai Cermin Bangun Kita Sebagai Pelajaran yang tak akan habis-habis tentang kemuliaan seorang manusia bahwa dia pertama tanpa seorang yang azizun ma'alihima anittum berat terasa olehnya apapun yang menjadi penderitaan kita kesusahan kita, beban-beban kita keberatan-keberatan kita aziz apa terasa menjadi beban olehnya dan ini dalam perkara-perkara yang zahir maupun batin ya Allah kita sudah pernah mendengar bagaimana Aisyah r.a bercerita, wahai anakku pernah di Madinah tiga kali bulan baru muncul, hilal terbit dan kemudian tidak ada api menyala di rumah Rasulullah s.a.w. ini terjadi wawah adalah di awal-awal ketika Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah pernah tiga kali kilal baru muncul tiga bulan lama di rumah Rasulullah s.a.w. tidak ada api menyala sama sekali tidak untuk memasak tidak untuk menghalangkan badan tidak untuk keperluan-keperluan yang lain urwah bin Zubair r.a.w. pernah mengatakan kepada ibu daya Aisyah bibit sekali si bunda karena Allah adalah putra asma kata Allah lalu bagaimana kau bertahan wahai bibit wahai munda katakan oleh Aisyah dalam tiga kali hilal baru itu dalam tiga bulan itu Rasulullah s.a.w. tidak memakan selain air dan kurma ini terjadi di awal di awal hijrah kebadina ketika Rasulullah s.a.w. beserta seluruh sahabat buhajir dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang fakir yang berhijrah karena mereka meninggalkan segala milik dan kecintaan di maka karena mereka memilih Allah dan Rasulnya dibandingkan apa-apa yang kemudian sudah mereka menikmati selama ini pada awal salih pada awal hijrah di Madinah di gambar oleh S.A.W. Muhammad Allah bukan kabisa saja beliau mengatakan kepada penduduk Madinah wahai penduduk Madinah hari ini aku ingin makan bahwa kambing wahai penduduk Madinah hari ini aku ingin makan sarid wahai penduduk Madinah hari ini aku ingin makan hais wahai penduduk Madinah hari ini aku ingin makan roti syair dengan laut cuka mentega dan yoghur bisa Rasulullah S.A.W. bisa saja melakukan semua itu dia bisa saja menyebutkan apa yang dimaui di setiap saat dan para sahabat akan berebut untuk memenuhinya tetapi yang beliau S.A.W. lakukan adalah menyembunyikan semua hajatnya di rumahnya tidak pernah memberitahukan kepada para sahabat yang lain apa-apa yang menjadi kesulitan dan beliau S.A.W. hanya memakan air dan kurma biar ada di rumahnya dan itu semua dalam rahasia dan kesemuanya itu dalam rangka merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya R.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menangis melihat Rasulullah yang tertidur kemudian beliau bangun karena beliau tidur di atas pelumpah-pelumpah kurma sehingga membekaskan binur-binur pada bumbum beliau S.A.W. kemudian beliau bertanya kepada orang yang menangis kenapa bahwa putra al-kertawa kenapa bahwa putra al-kertawa ketawa yang Rasulullah sesungguhnya aku mendengar tentang kisra yang kaisar Raja Kersia maupun Raja Lemawi mereka duduk di atas hingga sana dibeliti oleh para daya-daya pelayang-pelayang yang bunyi untuk memenuhi keperluan mereka sedangkan engkau sedangkan engkau lebih mulia dari mereka maka Rasulullah Assalamualaikum mengatakan wahai Allah tidakkah bahwa Allah memberikan dunia kepada mereka sedangkan Allah memberikan akhirat kepada kita apa yang menjadi berita umatnya maka maka menitik air mata basah pipinya ketika kemudian satu hari dia melihat bagaimana keluarga Yesir disakiti bagaimana sang Bapak disalipkan dengan tangan dan kaki yang dipatokkan di atas yang salipnya disiksa sampai mati bagaimana sang Bunda Sumayyah yang kemudian ditusuk dan selatkan tembus ke kepala bagaimana sang Putra Ammar yang kemudian disiksa sampai harus mengucapkan kalimat kekufuran karena terpaksa dia menangis dia mengatakan Yesir Ya Alayah Supaya dalam puluh jendat dan mesir dia menyaksikan bagaimana khabba dan puluh arut dipanggang di atas besi menyala sampai kemudian lelah bagian punggungnya lalu lempuhan-lepuhan di punggung itu pecah dan cairanya menetes mengenai api yang panen karena dia merasakan semua itu dan dia berada di tengah-tenah mereka yang di boykot di Syekh Abi Talib di Syekh Abi Talib 3 tahun lamanya tanpa ada hubungan dalam tidak ada muamalah tidak ada takmiutan tidak ada nikah dan menikahkan tidak ada perbesaran terputus semuanya sehingga mulia mereka berada kesempitan mulia paling parah hari sun alaikum setelah berat terasa olehnya segala yang diderita oleh umatnya berat terasa olehnya semua yang menjadi derita umatnya batiknya selalu berteriak melihat beratnya yang harus ditanggung oleh sahabat-sahabatnya dia melihat dengan sedih dan duka bagaimana Usman bin Maton yang pecah matanya dia melihat dengan duka yang mendalam bagaimana sahabat bin wak yang terbuka dan terputus nanti tangannya sehingga darah itu bagikan air mancur keluar dari tubuhnya dia melihat dengan penuh kasih kepada Allah dan bilang rindu kepada maka ketika awal hijrah kepadinya dia usul yang kemudian disempat Allah berat terasa oleh yang berita dalam bahirnya maupun batinnya sampai sebuah yang menyebutkan kepada kita bukan di dunia tapi telah di akhirat ketika dia berjaga di hal-haut ketika dia berjaga ke telaganya telaganya yang sebentar dari air di syam hingga sama di yaman telaganya yang berisi air yang lebih gembur dari susu lebih manis dari manu lebih sejuk dari salju yang dia disitu dengan gelas-gelas yang bagikan gemintang kemilaunya yang dia disitu untuk menyambut umatnya dia sambut umatnya dengan sepenuh doa lalu ketika ada di antara umat yang di hal karena tidak berhak untuk menikmati jamuannya tidak berhak untuk menikmati air telaganya tidak berhak untuk mendapatkan sambutannya maka dia akan langsung berdua ya rohbi ya rohbi itu umatku itu umatku ya rohbi maka terdengar jawaban engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal di antaman engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal dan itu yang membuat beliau berdua dari sejak dunia sampai kelak di akhirat dari perkara yang berakhir soal makan yang kemudian berlapar lapar kemeng umatnya sampai soal yang paling besar ketika umatnya tidak bisa mendapatkan sambutan yang beliau berdua karena azizuna alih ma'adid berang terasa oleh nya apa yang menjadi perlintaan kalian rasulullah sallallahu a'ala disifat sifat mulianya yang kedua sifat itu adalah hari suna alaikum amat sangat menginginkan kebaikan besar bagi kalian ketika rohnya menanggarkan untuk menghibur hatinya karena dia merasa hampir putus asa merasa hampir bunuh diri disebabkan pembangkahan kaunya disebabkan kedurhakaan kaunya disebabkan bagaimana mungkin seorang al-amin yang dipercaya itu kemudian didustakan karena dia membawa kebenaran Allah menghibur dia dengan kata-kata sudah lah hai muhammad orang itu memang sama saja bagi mereka kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan mereka tidak akan mau beriman maka dengan akhir mata dengan wajah menengah ke atas dan tangan terakan dia menatakan kepada rohnya ya rohbi jika memberi peringatan atau tidak memberi peringatan itu sama saja bagi mereka maka aku hambam yang menah ini memilih untuk tetap memberi peringatan hari suna alikum amat sangat menginginkan kebaikan yang bersama kita semua kita teringat ketika kemudian pulang dan faif dengan keadaan yang amat lahir dan balik dengan keinginan yang beliau rasakan dengan pengusiran yang amat jahsyat ketika Jibril menawarkan kepada beliau ya Muhammad inilah malaikat atas perintah rohmu dia diizinkan untuk mematuhimu dalam segala kursa maka jika kau berkenan dia ingin menimpakan gunung yang dijagani kepada orang-orang yang telah mendustakan yang telah membuatmu tersakiti yang telah mengusir maka Muhammad s.a.w. mengatakan kepada Jibril ala'i s.a.tidak Allah di Jibril sesungguhnya demi Allah aku berharap kelak dari sulmi-sulmi mereka kelak dari rahim-rahim mereka akan lahir keturunan berikutnya yang memisahkan Allah yang menahutkan Allah s.w.t harapannya begitu besar kepada orang-orang harapannya begitu tinggi kepada umat ini tanpa pembeda bedakan hanya memang kemuliaan beliau di atas kemuliaan semua rasul kita inak yang berkata habis terakhir jangan kau sisakan seorang kapir penting dari atas bumi karena mereka itu ketika dibiarkan tidak akan melakukan kecuali perusahaan tidak akan merahirkan generasi berikutnya kecuali juga jahat dan sama kapirnya tapi Muhammad s.w.t beratakan Ya Rabbi semoga dari keturunan mereka Sulbi-sulbi mereka Rahim-rahim mereka Lahir anak-anak yang akan mengesahkan Allah Tanpa hendak membeda-bedakan Hanya membuat kemuliaan Beliau di atas kemuliaan Para rosal yang lain Kita ingat Musa al-Islam ketika berdoa Tentang firma Ya Allah Bilasakan harta mereka Dan Cekamakan kesedihan ke dalam hati mereka Sangat parah Karena mereka itu memang tidak akan memberi iman Sebelum dia tetapi yang pedih Sedangkan Muhammad s.a.w. mengatakan Seakan dia mengenang rasul sebelumnya Tetapi itu adalah doa yang Tulus keluarga desanya Ya Allah ampuni kaumku Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan Hayu s.a.w. Besar sekali harapan yang akan kebaikan Untuk umatnya Besar sekali keinginannya Gelorannya Semanatnya Dan perasaan kebaikannya kepada kita semua Bahwa kita akan menjadi orang-orang yang menawidkan Allah s.w.t Hari Assalamualaikum Dan kita ingat Bagaimana ketika Dia menunjukkan akhlak mulia kepada Rabbia Azzawajalla Ketika orang yang sangat membencinya Orang yang sangat dengki kepadanya Orang yang sangat dengk kepadanya Orang yang mengusuhinya dari balik seliput Orang yang kemudian menikamnya dari belakang Orang yang mempiktaknya diberbagi kesimpatan Abdullah bin Abdullah bin Salud Yang kemudian mengatakan Kalau kita Kembali ke Madinah Marah mulia ini akan mengeluarkan orang yang dina Dia mengatakan dirinya mulia Dan dia mengatakan Rasulnya Dia pernah mengatakan kepada orang-orang Assalamualaikum Jangan kalian menafkakan harta untuk Sahabat-sahabat Rasulullah Yang dari berhadir ini Sampai mereka biarkan mereka pergi dari sini Karena mereka menjadi beban begitu Para jalap itu Quraysh ini Orang-orang hirang Quraysh ini Seperti anjing Yang dikatakan oleh para petang dulu kita Beri makan anjingmu Sampai dia memikir Dia orang yang mengatakan Aisyah wabillallah selingkuh Dia yang fitnah Dia yang mulut kotornya Keji berkata tentang Wadidah suci itu Dia orang yang melepaskan diri Dari perang kubut Menghindarkan diri dan pergi Memecah barisan kaum musli Dia orang yang mendirikan masjid Dengan semangat untuk memusuhi Dengan semangat untuk mempecah belah Dan membuat kerusakan di tanah umat Dia abillah bin Uba bin Salul Yang kemudian dalam sebuah perjalanan Ubadah bin As-Samin R.A.W. Selanjutnya sejati bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kudengar kau ingin membunuh Abdullah bin Uba bin Salul Kata Rasulullah Tidak bahaya Ubadah bin Allah Aku tidak ingin membunuh dia Karena ketika aku membunuh dia Maka bagaimana Kata orang-orang Yang akan kemudian Mengoncah Muhammad membunuh Sahabatnya sendiri Ya Rasulullah Leputlah kepada Kata Ubadah bin As-Samin Karena sesungguhnya Dia orang yang terluka hatinya Dulu sebelum kau datang Kaumnya bersepakat Untuk mengangkat dia Sebagai raja di Madinah Orang-orang telah membuatkan Bahkota Orang-orang telah menyiapkan Sibah sana Lalu hijrahmu telah Membatalkan semua Angan-angan pesan Yang berjadi raja Dia orang yang tergi Andai dia Kata Ubadah bin As-Samin Mau mengakui keutamaanmu Maka pastilah dia menjadi Orang kedua Yang paling mulia di sisi ini Tetapi dia justru memelihara lukanya Dia justru merawat sakitnya Dia biarkan dirinya Terlutang Tadi dalam kemunafikan Ya Rasulullah Leputlah kepada Kau sudah pun tersenyum Dan menanggu Kepada Bada Al-Samin Lalu datang putranya Abdullah bin Abdillah Bin Hubay bin Salud Kata Abdullah bin Abdillah Ya Rasulullah Kau dengar kau ingin Membunuh ayahku Demi Allah Jika kau ingin Membunuh ayahku Jangan kau tunjuk Orang lain di antara sahabat Untuk membunuhnya Karena kalau ada Salah-salah sahabat Membunuh ayahku Pasti aku akan dendam Demi Allah Dia tahu Aku adalah orang yang paling sayur Dan berpati kepada orang tuaku Maka kalau ada sahabatku Kalau ada sahabatku Yang membunuh ayahku Aku pasti akan dendam Dan pasti akan membunuh Sepedangku Untuk membunuh Membunuhnya Sebagai bahasa dendam Dan dengan itu Aku akan menjadi Seorang kafir Karena telah membunuh Seorang umit Tetapi Ya Rasulullah Kalau aku memperki Inginan bulan Untuk membunuh ayahku Putuslah aku Perintahkan aku Untuk membunuhnya Karena demi Allah Meskipun aku Mencintai ayahku Berbakti kepada ayahku Tapi kau dan Allah Azza wa Jalla Lagi aku cintai Melebihi ayahku Maka lelaki ini Abdullah bin Abdullah bin Umbai Yang imannya Begitu menjulang Yang terbukuh kokoh Keyakinannya Kecintanya kepada Rasulullah Dan Allah Azza wa Jalla Tak perlu dipertanyakan Berduka apa Dalam ketika San ayah mati Yang paling membuatnya Berduka adalah San ayah mati Dalam keadaan Belum bertawabat San ayah mati Dalam keadaan Belum kembali Dari kemunafikan Maka dia menghadap Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Tidak ada yang bisa Penyelamatkan ayahku Kecuali istighfar Yang kau ucapkan untuknya Kecuali permohonan Ampun kepada Allah Yang kau panjatkan untuknya Kecuali Engkau Berdoa untuknya Maka datanglah Ya Rasulullah Ketempatku Pimpinlah salat jenazah Untuk ayahku Pohonkanlah ampun Untuknya di sisi Allah Berangkatlah Rasulullah S.A.W Beberapa langkah Kemudian turun ayat Sama saja Apakah kau Memohonkan ampun Untuknya Atau tidak kau Memohonkan ampun Mesti pun Memintakan ampun 70 kali Allah tidak akan Mengampuninya Maka umar Ibu khartab Menghadap Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Tidak kemana Aku akan tetap Teranjutkan perjalanan Ke rumah Allah 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 Melarangkan Melarangkan Untuk bersama Ketempatan Ketempatan Beliau Inilah orang Yang paling Mista Permesuahnya Untuk beliau Tetapi Muhammad S.A.W Datang Untuk menunjukkan Ahlak mulianya Datang Untuk menunjukkan Penghormatannya Kepada iman Seorang anak Yang berbakti Kepada orang tuanya Meskipun Orang tuanya Salah jalan Rasulullah Untuk mensolahkannya Dan Allah Saatkan Memberi kesempatan Untuk itu Baru Ketika dia Selesai Mensolah Ketempatan Al-Tulah Yang selalu Maka Rasulullah Mendapatkan Wahyu Mulai sekarang Jangan berdiri Untuk sholat Kepada orang Orang menafik Itu Sekalipun Selama namanya Allah Azzawajal Memujinya Wa'idna Al-Qudukin Al-Quduk Kau Yang amat Benar-benar Berada Di atas Akhlak Yang Aku Harisul Al-Quduk Disebabkan Yang kedua Dari sifat Beliau Puji Oleh Allah Azzawajal Adalah Rasulullah Menginginkan Kebaikan Yang puncak Untuk kita semua Ketika akhir Hayatnya Mengatakan Umati Maka Yang beliau Maksudkan Adalah Ya Rabbu Umatku Ya Allah Umatku Ya Allah Jaga mereka Dalam Tauhid Ya Allah Jaga mereka Dalam kebaikan Di sisimu Ya Allah Pada Suatu hari Beliau Dua kali tersenyum Dan sekali Menangis Ketika Sahabat-sahabat Bertanya Kenapa Ya Rasulullah Kau menangis Maka Beliau Sallallahu Berjawab Aku memohon Kepada Rokku Supaya Umatku Tidak Jangan dihancurkan Dengan Bencana Dengan Penanggelaman Dengan Pembenaran Kedalam Bungu Dengan Gempak Maupun Dengan Angin Seperti Umat-umat Sebelumnya Maka Rokku Menabulkan Dan Aku Memohon Kepada Rokku Supaya Umatku Jangan Dihancurkan Dengan Penguasaan Musum Atas Mereka Maka Rokku Menabulkan Sedangkan Aku Memohon Kepada Rokku Agar Umatku Jangan Dihancurkan Dengan Perpecahan Di atas Mereka Maka Rokku Diam Dan Tidak Menjam Halus Sallallahu Maaf Kesalahan Keinginan Beliau Untuk Kebaikan Kebaikan Kita Sehingga Ketika Satu Hari Mus'ab Bin Umair Radul Duh Angu Sahabat Yang Dulu Begitu Indah Penampilannya Begitu Bagus Pakaiannya Begitu Harum Parhumia Begitu Mewah Penampilannya Dimakah Yang Kemudian Ketika Masuk Islam Ibu Memboikot Sampai Pakaiannya Menjadi Lusuh Sampai Penampilannya Menjadi Kuyuh Sampai Kulitnya Menjadi Melupas Satu Hari Mus'ab Masuk Masjid Nabawi Dengan Pakaian Yang Kusut Dengan Wajah Yang Lembah Dengan Langkah Yang Ringan Karena Kurusnya Maka Rasulullah Sallallahu Menangis Dan Bersabda Bagaimanakah Kalian Kelab Jika Dunia Dibukakan Untuk Kalian Dan Kalian Duduk Di Atas Singgah Singgah Sanat Dan Pelayan Melayani Kalian Para Sahabat Muhajir Ketika Semuanya Pada Hari Orang Yang Baru Saja Fakir Karena Mengingatkan Semua Miliknya Dimana Mengatakan Kepada Rasulullah Sallallahu Kebaikan Bagi Setiap Orang Di Kalian Umar Yang Kadang-kadang Dengan Cara Lucu Dan Unik Betapa Cintanya Rasulullah Kepada Abdullah Bin Umar Dan Dia tahu Dari Umar Yang lapor Kepadanya Rasulullah Sesungguh Abdullah Malah Sumpul Salam Malam Maka Ketika Abdullah Bin Umar Tidak Hadir Beliau Bersabda Sebaik Baik Laki Adalah Abdullah Bin Umar Dan Ketika Orang Satu Demi Satu Menabarkan Itu Rasulullah Bersabda Tentang Diri Sebaik Baik Laki Adalah Abdullah Bin Umar Dan Sebaik Itu Abdullah Bin Umar Tidak Pernah Beritakan Salam Malam Sampai Dari Ayat Hari Sula Abad Sangat Penginginkan Kebaikan Bagi Kita Semuanya Dengan Segala Cara Yang Memungkinkan Bagi Beliau Hadir Kebaikan Kebaikan Itu Dan Allah Menisifat Beliau Sallallahu Sallam Ketiga Kali Dengan Kata Kata Bil Mubidina Umar Rahim Terhadap Orang Beriman Rasul Ini Rahimun Pengasih Sekali Penyayang Sekali Cinta Sekali Betapa Lembutnya Dia Ketika Satu Hari Datang Utbah Bin Prabiyah Sebagai Utusan Kuraisin Datang Dengan Warah Warah Datang Dengan Kemulkan Datang Dengan Suara Suara Bijak Tetapi Menyimpan Barah Ketidak Sukahan Dia Mata Ya Muhammad Manakah Yang lebih Baik Kau Atau Ayahmu Manakah Yang lebih Baik Kau Atau Kakek Ya Kalau Kau Memang Lebih Baik Dari Mereka Maka Celak Alah Engkau Kalau Kau Mendakwakan Diri Lebih Baik Dari Penuh Penuh Perhatian Apa Sampai Ketika Utbah Bin Rabia Tergiat Maka Rasulullah Mengatakan Apakah Aku Selesai Wahai Abad Waridah Ya Utbah Bin Rabia Mengatakan Ya Aku Sudah Selesai Tuntas Sudah Semua Yang Tumpah Kata Pada Muhammad Dan Muhammad Maka Rasul Ini Berkata Kepadanya Wahai Abad Malik Sebagaimana Aku Tentang Pendengarkan Hingga Tuntas Dan Telah Mengerti Apa Yang Menjadi Urusan Maka Mau Kau Mendengar Dia Mengatakan Bal Ini Adi Betul Aku Akan Mendengarkan Ini Sesuatu Yang Adi Karena Kau Telah Mendengarkan Maka Beliau Sallallahu A.S. Mengatakan Kepada Futbah Bin Rabia Taha Ma Muzilla Alika Al-Qur'an Ditashqaf Illa Tadkarat Al-Lima Yahshah Tamzilah Mimman Khalqala Allah Al-Samaawat Al-Uda Ar-Rahman Wa Al-Arshish Tama Lahu Ma Fis Samawat Wama Al-Ardi Wama Bain Huma Wama Tata Sara Wintajah Rabi Al-Qawli Fa Illa Huk Sir Wa Ahfah Allah Buna Ilaha Illatu Lahu Asma Wujud Husna Utbah Menihibah Semuanya Kemudian Beliau Berajat Pula Dan Menatakan Kepada Orang Orang Wujud Sungguh Belum Pernah Aku Melihat Kalimat Seidah Ini Akarnya Menghunjam Dalam Dan Teguh Sedatkan Buahnya Manis Dan Harum Biarkan Muhammad Dengan Urusannya Jika Dia Menang Maka Kemenangannya Menjadi Kemulia Bagi Kalian Jika Dia Dikalahkan Oleh Bang Sara Maka Kalian Tidak Kero Menteri Anak Kalian Dengan Darah Hanya Yang Suci Allah Allah Belum Memilih Al-Furrahim Ya Al-Furrahim Rasulullah Memilih Kalimat Indah Untuk Sahabat Sahabat Membelah Mereka 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 Terjentuh Dan Dihingat Dia Katakan Suatu hari Ketika Ada Orang Memberendahkan Rasidin Radul Allah Sesungguhnya Orang Tua Ini Adalah Seorang Yang Membenahkan Ketika Sepenuh Bumi Mendustakan Seorang Yang Memberikan Hartanya Ketika Manusia Menahannya Dan Seorang Yang Dipuji Oleh Allah Ketika Semua Dijalah Oleh Dia Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Satu hari Mengatakan Di antara Umatku Akan Ada 70 Ribu Orang Yang Memasuki Surga Tanpa Hisan Maka Berdiri Uqashah Bin Sab Radul Allah Dan Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Mohonkan Pada Allah Agar Aku Termasuk Di Antara Mereka Maka Beliau Tersiung Dengan Ahmad Marjidin Mengatakan Anta Ya Uqashah Fa Anta Bindu Engkau Termasuk Di Antara Mereka Lalu Berdiri Seorang Sahabat Lagi Tidak Disebut Namanya Dan Dia Mengatakan Kepada Nabi Ya Rasulullah Mohonkan Kepada Allah Agar Aku Termasuk Di Antara Mereka Maka Beliau Sallallahu Menjawab Kau Sambang Kau 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 Rasulullah Tidak Mengatakan Engkau Belum Atas Rasulullah Tidak Mengatakan Engkau Tidak Termasuk Rasulullah Tidak Mengatakan Tidak Tidak Beliau Sallallahu 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 Menjawab Kau Satu lagi Kisah Tentang Keremputan Tentang Kasih Sayang Dan Cinta Kepada Ufla Pada Ufla Ketika Menjelang Akhir Hayat Beliau Berada di Masin Nabawi Dan Beliau Mengatakan Kepada Para Sahabat Sesungguhnya Seorang Manusia Akan Rugib Ketika Dia Membawa Dosa-dosa Kepada Sesamanya Di Adap Rob Maka sesemuanya aku tidak juga terbebas dari semua itu Maka jika diantara kalian ada yang pernah aku sakiti Sengaja mumpun tidak Datanglah kemari dan kisah selah aku Semuanya tertunduk Semuanya dia Semuanya merenuh Bagaimana mungkin Rasulullah mereka sakiti Tidak Atau bagaimana mungkin Rasulullah menyakiti mereka Tidak Tidak pernah Dia orang yang begitu lembut, begitu baik, begitu muli Tidak pernah memberikan sesuatu pun kecuali kebaikan kepada mereka Tapi beliau memanggil kembali Janganlah kalian teradu dan janganlah takut Sesungguhnya Allah ma'aza wa jala yang lebih pantas untuk ditakwai Jika kalian memiliki Satu hal yang mengganjal Atas apa yang pernah aku lakukan kepada kalian Balaslah sekarang Balaslah sekalju Hingga tiga kali sudah tawarkan itu Sampai akhirnya dengan telunjuk yang gemetar Dan dengan tubuh Yang menggigil dan ragu-ragu Dengan suara Yang nyaris tercekat Berbililah Tongkatku ini Pukulkan kembali ke punggungmu Maka para sahabat Bergerak Dan ketika dia mendekati Rasulullah Datanglah Pernah dilakukan oleh Rasulullah Kebanyakan Maka Rasulullah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Munafib Munafib Kau telah menyakiti Rasulullah Rasulullah Dan mengatakan bahwa beliau menyakiti Demi Allah tidak akan memaafkan Bahwa beliau khasya Kalau memang kau ingin Menjadikan Rasulullah Assalamualaikum Menjadi balasan bagi sekitmu Inilah aku berdiri di depanmu Langkahin dulu Mayanku Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar Wahyu umar Mundurlah sesemunya Allah telah mengetahui hati Maka ketika Umar mundur dan Pukasya Maju selengkauh lagi Berdiri Lusman bin Affan Fadhilullah Dan mengatakan Wahyu Kasyar Berapakah hal Kau inginkan Berapa banyak uang Yang kau butuhkan Katakan semuanya Wahyu Kasyar Semua kau perlukan Semua aku butuhkan Sesemunya Demi Allah Hartaku kesemuanya Aku halakan beli Ambil semuanya Wahyu Kasyar Tapi jangan sakiti Rasulullah Assalamualaikum Rasulullah mengatakan Kepada Ustman Ustman Mundurlah Allah Sudah mengatahui imanmu Sekali lagi Kasyar maju Dan kemudian Ali bin Abi Talib Rasulullah Yang maju Ya Kasyar Aku adalah Sepupu Rasulullah Aku adalah Menantu Rasulullah Maka sesungguhnya Aku berhak Untuk menggantikan beliau Lebih daripada Ketika sahabat yang tergabung Jika aku Wahyu Kasyar Memiliki sesuatu Yang mengajar Tentang Rasulullah Puaskan dengan tubuhmu ini Kalau Rasulullah Memukulmu sekali Pukul aku 100 kali Aku rilu Wahyu Kasyar Sebagai pengganti Untuk Rasulullah Tentang Rasulullah Tapi Rasulullah Lagi-lagi Memikirkan Ali Menyuruhnya Mundur Mengatakan Ya Ali Allah Muntah Yang tubuh Mundur Dan Maju Kasyar Ketika itu Dan kemudian Kasyar Mengambil Tongkat Tentang Rasulullah Dan bersiap untuk Mengangkat Tongkat itu Tapi dia Masih berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya dahulu Ketika kau Mengukulku Di sisi Kendaraanmu Aku berada Di dalam keadaan Tidak memakai Baju Maka Lepaskan Baju Para sahabat Menjerit Dan kemudian Mengatakan Ya Alu Kasyar Kau lancar Ya Alu Kasyar Rasulullah Kemudian Menenteram Kedekat Mengatakan Biarkan Kasyar Berbuat Dengan Keadilan Terlalu Tetapkan Allah Berikan Kepada Beliau Membuka Bajunya Dan kemudian Ketika Aisyah Ketika Kasyar Melihat Rasulullah Telah Membuka Bajunya Dia Ayunkan Tongkat Yang ada Di tangannya Kemudian Dia Leparkan Dan kemudian Dia peluk Rasulullah Dengan Mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya Aku Hanya ingin Bawa Antara kulitku Dengan kulitku Gelam Di syurga Yang sedekat Ini Maka Rasulullah Rasulullah Mengatakan Engkau Wahid Bukhasyah Di syurga Engkau Wahid Bukhasyah Di syurga Akan Sedekat Ini Dekat Maka Bukhasyah Menjadi Telah Dan Bukhasyah Tentang Kecintaan Tentang Harapan Yang besar Untuk bersama Beliau Di syurga Dan cara Untuk bersama Beliau Di syurga Adalah Yang disebutkan Oleh Allah Di dalam Ayat Surah Al-Ahsad 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 Allah Mengatakan Sungguh Benar-benar Telah Ada Bagi Kalian Pada diri Rasulullah Rasulullah Al-Ahsad Itu Surah Al-Ahsad Yang baik Yakni Bagi Orang Yang Berharap Perjumpaan Dengan Allah Dan Juga Perjumpaan Dengan Hari Akhir Dan Dia Berlikir Menyebut Asbah Allah Dan Mengingat Sebanyak Banyaknya Allah Mengatakan Lagi-lagi Dengan Kata Lapad Sungguh Sungguh Benar-benar Karena Telah Ada Lakuh Untuk Kalian Semuanya Tidak peduli Siapapun Kalian Kalian Bisa Melihat Pada diri Rasulullah Tercermin Semua Kebajikan Semua Puncak Kesempurnaan Akhlak Semua Kemuliaan Diri Yang Tidak Ada Tandiknya Bagaimana Yang Beliau Lakukan Ketika Berada Luka Bagaimana Beliau Lakukan Sebagai Seorang Ayah Bagaimana Beliau Lakukan Sebagai Seorang Suami Bagaimana Sikap Beliau Sebagai Seorang Pemimpin Bagaimana Sikap Beliau Sebagai Seorang Himan Bagaimana Sikap Beliau Sebagai Seorang Khantir Rata Bagaimana Sikap Beliau Sebagai Seorang Guru Dan Pendidik Bagaimana Sikap Beliau Sebagai Seorang Kawan Bagaimana Sikap Beliau Sebagai Seorang Kepala negara, bagaimana sikap dia sebagai seorang panglima peranian pemberan Alhamdulillah 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 bagi kalian semua yang cermin pada dirinya cermin yang sangat bening cermin kesempurnaan cermin keteladanan yang tidak pernah habis-habis digali, dibicarakan dipuji-puji Alhamdulillah 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 bagi kalian semua tanpa pendang bulu ada surat Allah dan yang baik Alhamdulillah terlihat bagi setiap orang kemampuan kita untuk meneladani Rasulullah SAW akan sesuai kadarnya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam potongan ayat berikutnya yakni lima karayat jumlah wal yawman akhir walakullah kathirah teladan beliau untuk semua orang tetapi untuk meneladani beliau dibutuhkan kekuatan dan kekuatan itu ada pada satu yang jumlah harapan untuk berjumpa dengan Allah SWT kita berharap untuk berjumpa kepada Allah bertemu dengan Allah melihat Allah karena nikmat di syurga yang paling besar adalah melihat Allah kita bertanya tajam sya'ala tabarakullah nikmat di syurga yang paling tinggi bukanlah makan bukanlah minum bukanlah berbari bukan bertelikan di atas nipat-nipat bukan memakai pakaian yang indah nikmat terindah ternikmat di syurga adalah melihat Allah SWT sampai-sampai ketika seorang yang mu'min di dalam kehidupan dunia dia merasakan penderitaan yang begitu rumpah tanpa hati tanpa jeda di dalam hidupnya hanya ada derita 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 terus-terus sampai akhirnya lalu dia mati dan kemudian dia memasuki syurga nikmat Allah yang begitu rumpah dia akan ditanya apakah kau pernah mengerita lalu hamba yang dulu sepanjang hidupnya di dunia itu menderita di dalam syurga akan mengatakan dia pernah mungkin sehari atau setengah hari padahal seolah karena di dalam syurga itu tetapi setelah dia melihat rohnya asa wa jalan dan dia ditanya apakah kau pernah menderita maka dia akan menjawab menderita apa tidak ada menderitaan sama sekali melihat Allah itu menggunakan segala duka musnahkan segala derita tidak pernah ada lagi kenangan terhapus semua ingatkan tentang hal-hal yang tidak enak hal-hal yang menyakitkan bagaimana tidak kita berjumpa dengan yang menuliskan takdir kita yang kemudian menetapkan nikmat dan usibah untuk kita yang kemudian menolong kita untuk menta hatinya yang kemudian mengaruhi dan kekuatan untuk menghindari dari maksiat dan mengaruhi dan daya untuk menta hatinya Allah Bapak lima kali ya Rujullah maka orang yang bisa meladani Rasulullah s.w.t syarat pertamanya adalah dia berharap untuk berjumpa Allah s.w.t semakin besar harapan seseorang untuk berjumpa dengan Allah semakin kuat dia akan meladani Rasulullah kenapa kita berharap jumpa Allah karena kita beriman kata Abdul Rahman binas rasa'in dan taizah karimah lima kali ya Rujullah berharap jumpa Allah bisa memilih iman karena sebab keiman yang ada dalam dirinya tidak akan berharap jumpa Allah orang yang tidak beriman kepadanya dan tiap kuat iman seseorang yang tinggikan untuk berjumpa Allah lima kali ya Rujullah yang kedua syarat untuk bisa peladan Rasulullah adalah beliau menakhir dan berharap jumpa dengan hari akhir kita hidup di dunia maka orang-orang yang kedua mengatakan tidaklah yang tidak buka kejahatan kehidupan dunia semata-mata kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang menghancurkan kita kecuali zaman tapi kita orang-orang mengetahkan kepada diri kita bahwa kita ini beriman tentang hari kemudian bahwa kita ini tugas di alam dunia adalah menanam dan kelak di akhirat mengetah bahwa kita tugas di dunia adalah menyeburkan amal salib dan kerak di akhirat memanen kuahnya syarat kedua untuk bisa menandangkan Rasulullah adalah berharap jumpa hari akhir saya sakit mengatakan tentang waliyah wal-akhir kalau berharap jumpa Allah itu karena iman maka waliyah wal-akhir berharap jumpa hari akhir itu karena amal salib makin kuat amal salib kita maka makin besar keinginan kita untuk jumpa hari akhir sebab balasan amal salib kita ada di hari akhir balasan amal salib kita bukan di dunia tetapi di hari akhir maka makin kuat amal salib seseorang makin besar keinginannya untuk jumpa hari akhir sementara makin banyak dosa seseorang makin kecil keinginannya untuk jumpa hari akhir sebab dia takut akan dosanya sebab dia takut akan Balasan keburungannya Sebab dia takut akan Gajaran kemaksianannya Waliya umbal akhi Syarat abdua untuk melendatkan Rasulullah adalah Bagaimana kita berharap jumpa akhir Jumpa hari akhir Dan cara kita berharap jumpa hari akhir adalah Melakukan rabbal salai Yang ketiga Dan mengingat Allah Mengingat Allah Dengan banyak-banyak Berfikir dengan banyak-banyak Menyebut-yebut asma Allah Dengan banyak-banyak Karena menyebut adalah tanda cinta Karena berfikir adalah Tanda sayang Tanda taat Tanda tunduk Tanda patuh Dan menjaga kita dari kemaksianan Cinta kepada Allah itu menjaga kita dari kemaksianan Sebab ketika cinta Kita pasti menyebut asma Kita pasti ingat kepadanya Kita pasti berfikir kepadanya Maka dengan fikir itulah kita dijangka Dari kemaksianan Dari dosa-dosa Dari kelalaian Dari kealpaan Dari kekhidafat Lima kata Yang jublah Waliyah 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 Itulah syarat untuk Mampu meladai Rasulullah Kisah Yaitu dengan Berharap jumpa Allah Yaitu dengan iman Berharap berlupa hari akhir Yaitu dengan Pasaran Dan Berlikir Kepada Allah Yaitu dengan cinta Harap Dan takut Kepadanya Wallahu'ala Ini yang kami sampaikan Pada kesempatan hari ini Mudahnya kita bisa Berhiasa menyalahkan cinta kita Kepada Rasulullah Salam Dengan itu Kita membongong Kepada Allah Agar Allah Karniakan Kepada kita iman Agar Allah Karniakan Kamal Sadiq Agar Allah Karniakan Cinta Yang dengan itu Kita bisa Melayani Rasulullah Dan Kita bisa Bersama Rasulullah Di surga Seperti ukasya Yang bertempel Kulit begitu dekat Dan beri Rasulullah Walaikum Kalau ada pertanyaan Kami persilahkan Satu atau dua Kali Tidak ada Baik Kami InsyaAllah Menggunakan Salih Selain sekalian Untuk Mendalangkan cinta Kepada Rasulullah Rasulullah Mengikatkan Diri kita Kepada kepeseran Dengan beliau Majelis dan Nabi Di Jogja Yang ada Setiap Kamis Jam 4 InsyaAllah Di Masjid Jumbo Karyan Setiap Sedit Malam Selasa Bagda Isya Di Masjid Ika Di Pulau Probo Dan insyaAllah Menyusul Sedang di program Di bulan ini Setiap Malam Jum'at Dua pekan Sekali Bagda Isya Di Geraha Sakinah Idaman Rumah Sakit Ibu dan Anak Sakinah Idaman Di Jalan Kerja InsyaAllah Tapi kalau Di Jumbo Karyan Sudah sampai Perang Badan Nanti kalau Di Sakinah Idaman Kita tetap Mulai dari awal Demikian Mudah-mudahan Menjadi Lumpaan Kita tutup dengan Salah Ibrahim Kita mencari Kedis Allahumma Salli Alayyat Sayyidina Muhammad Wa ala Alayyat Sayyidina Muhammad Ka Salli Alayyat Ibrahim Wa ala Alayyat Ibrahim Kabarin Alayyat Allahumma SubhanAllah Allahumma Im Ashram Wa atul Wa atul Walaikum Assalamualaikum Terima kasih.